So kita udah sampai di namanya Mix Bay Beach Airnya bening banget ya guys, bening banget ya Hi Kellen Kellen Nah kita udah balik ke hotel lagi guys Sekarang mau makan malam di luar Karena besok Anissa pergi ke Florida Jadi kita mau makan malam bareng Walk Ellen What do you want? Good morning everyone Sekarang hari pertama kita di Lake Tahoe Ini aku udah siap Semuanya udah pada siap, kita mau sarapan sekarang C'mon Ali, kita mau sarapan sekarang Let's go We're going to the Queen Number 2 i think is where Thomas said the breakfast is now So we'll be going right there This is a big hotel We're so excited We're so excited Excited Ali Alright, antriannya panjang buat makan Untuk makan sarapan What time is it? 7? 7 Antriannya panjang guys Untuk makan sarapan Hi guys, kita udah selesai Sarapan Sarapannya kurang enak sih Aku emang gak suka sama American breakfast ya Gak apa sih Gak apa sih Ya gitu deh sarapan Kurang suka gitu aku mah Jadi ya udahlah Namanya juga sarapan di hotel ya kan Ini kita udah selesai, terus kita mau ke Safeway Ke supermarket gitu Untuk beli snack sama Bekal lunch gitu nanti Terus kita mau ke Sand Harbour Beach namanya Di bagian North Look at the price of gas out here Oh my gosh 4 dollar 60 cents Double the price in North Carolina Wow For one gallon? Gila Jadi Oke Jadi kita mau Ke Safeway untuk beli Ini aja gitu Kayak sandwich Untuk bekal kita nanti pas di Di beach untuk makan siang Karena Semuanya itu mahal-mahal banget gitu Semuanya itu mahal banget gitu Semuanya itu gila Bener-bener harganya itu yang Double-double berkaleng-kaleng lipat Harganya mahal-mahal banget So Jadi Jadi kita berusaha Sebanyak mungkin untuk save money gitu ya Ini contohnya ya Kita lagi di gate station sekarang kan Di tempat aku tinggal itu Itu gas itu Se Satu galonnya itu 2 dollar 2 dollar something kan Disini tuh 4 dollar Bedanya 2 dollar Jadi yang bener-bener double the price gitu Disini everything Oh my gosh So Ya I don't want I don't like to log in to my bank account With my phone Don't be honest Ini dia supermarketnya guys Safeway si Dixon yang mau pergi kesana Aku tunggu di mobil aja Pickup truck Which one The green one Look at that That's too bright Look at this tunnel everyone Look at this tunnel everyone Oh my gosh Oh my gosh It's scary No Not do justice at all No but that was us The view Look at the view guys So amazing I don't care about the Tesla I'm focusing on the view Not the Tesla Okay everyone Don't focus on Tesla Just the view Turn left on to State Route 28 Pretty Look at this Look at this See people out there The pedal boarders Oh my gosh Look at the view Oh my gosh The view nya guys The view nya is breathtaking Shaking banget sumpah Oh Amazing In one mile Turn left Wow Okay guys Kita udah sampe di Sand Harbor Beach Well Ini bukan Sand Harbor Beach Karena tadi udah ngelewatin Itu beach Yang mau kita tuju Ternyata Parking lot nya Parking area nya itu Penuh banget Dan ditutup gitu Jadi gak bisa parking Jadi kita bingung gitu Mau kemana Terus akhirnya Driving beberapa mile gitu ya Terus nemu ini spot Dan dapat parkiran Satu Yaudah Terus kayak ada Beach area juga Di sebelah situ Jadi kita mau hang up disitu aja Nah sekarang lagi ngasih tau Si Mike sama Anissa nih Soalnya mereka masih di hotel Si Dixon lagi foto-fotoin area Kita parking Biar si Mike sama Anissa Nanti bisa menemukan kita disini Ini pokoknya gila View nya bagus banget guys Ini lake nya tuh gede banget Ini gede Gede banget Gede banget So kita mau jalan ke bawah sana Gak ribet sih jalannya But it's okay Oh my gosh Keren banget guys View nya sumpah Sumpah keren abis Keren amat Nice Ready Jel Ya What are you doing here? I'm just wearing my sweatpants Well let's do it over there Let's find a spot first Let's find some spot first Jel Hi guys Kita udah selesai Main di airnya You had a good time Razel? Ya 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 Oh i'm tired I like to hurt Ya i like to hurt Ya i like to hurt Want to go The hotel And watch some impractical jokers I don't think they're on yet That's the thing It's That show it's late Razel Late at night That's the late show? Ya So sekarang kita mau pulang Balik lagi ke hotel I'm so tired Where is Papa? Tired Tadi Anissa sama Mike Udah pulang duluan Apa namanya? We did a lot We did a lot It was very beautiful It was very beautiful No i didn't I No I jump to the water Look at my hair wet At the end Because the water is so beautiful Oh my god the water is The water is gorgeous Gorgeous Still so fresh Turquoise color It was just Awesome 99.99% Clean Ya very clean This place is beautiful guys So clean Udah gitu mountainnya gede gede disitu You might see like One or two Like What you might call Those You know how you pop a soda And you get those little Things I don't know Those soda cans And you go like that And you go like this And you get that You get that That metal thing that Hops the cap The thing that you grab And you poke it Alright so We're gonna go back to the hotel Yuk kita terus ya guys ya Good morning everyone Sekarang hari Hari ketiga kita di Lake Tahoe Ini kita lagi mau siap-siap Mau sarapan Sarapan itu start jam 7 pagi Terus Dixon mau Bener-bener Pagi-pagi gitu sarapannya Karena Kalo udah nunggu lama-lamanya itu Antriannya panjang banget guys Itu anak-anak belum pada mandi Kata disini Ya 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 Kita sarapan dulu abis gitu Baru balik lagi ke kamar Siap-siap mandi dan segala macem Sarapannya kurang enak sih Tapi sebenernya aku pernah semangat Tapi ya gapapa lah ya Padahal ga sarapan sama sekalian Nanti malah sakit perut So Ikutin kegitan kita hari ini ya guys ya Pantengin terus vlog aku Oh ya by the way Everyone got burnt Pada kebakar Kemarin kan seharian tuh Di Yes everyone Oh my God Nah Luffy halos are burnt out Oh ya Aloe vera Sampai Aloe vera gel Ya Aloe vera gel Ya kita Kita gunakan ini Ya kita gunakan ini Aloe vera gel Ini untuk Sun burn Berarti buat Kalo kulit kita kebakar Gara-gara Terlalu kepanasan gitu Yang paling parah itu 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 Dixon Karena kalian bisa lihat Kedua itu Kedua itu Kedua itu Seperti Seperti Kedua itu Kedua itu Aloe vera gel Kedua itu Aku sudah Kedua itu Baik guys Apa namanya Sekarang kita udah siap Dan kita mau Berangkat ke Emerald Bay namanya Dixon sama Alex itu Lagi ke supermarket Untuk beli snack Sama bekal makan siang Dan kita akan Meet them Down Down There in the lobby Ketinggalan Terus Look at the view Everyone This view is So Amazing Wow Wow I just cannot Get enough of this You guys This is amazing Oh my god You guys This is awesome Oh my god It's so beautiful That's part of Emerald I think Oh no not Emerald I think it's part of Lake Tahoe Cause Lake Tahoe Not just an oval Wow It's got little So kita sampai di Ini Driving ke Emerald Bay sih ya Terus kita Stop di Area sini Karena view nya lihat dong Beautiful banget view nya Terus nanti kita mau naik-naik ke mountain Kita gak tau sih ya mau ke spot mana Cuma ini udah bagus banget Jadi stop di sini dulu Lihat banyak banget Itu ada beach area nya di bawah Terus ada boat-boat gitu Alright Kita udah Sampai di Emerald Bay Vikings home Gitu Jadi kayak Apa Sepanjang jalanan ini gitu Ada Spot-spot Untuk kalian berhenti Taking picture gitu Ada beberapa spot gitu Gak cuma satu aja tadi Dan Pas Nanjak ke atas Juga masih ada spot lagi gitu Kayaknya Kita juga Belum tahu Ini kan kita pertama kali ya Jadi kita kebetulan stop aja Tapi di sini kan ada dapet parking tadi So ini view nya Dari Dari tempat kita berhenti sekarang Nah itu Lake nya di sebelah situ Cuma agak serem ya Soalnya Apa Bukitnya gitu Berbatu-batu Dan serem aja gitu Karena kita tinggi banget guys So It's Like scary We have to do it today Because Riley and Kellen They're very young There's no way They're gonna make 45 minutes down And one hour up Yeah I think so I think it's gonna be too much for them Yeah This is gonna be too much for me We have to do it maybe tomorrow Tadi aku udah nanya Jadi ini yang Apa Tempat yang ada castle nya gitu Tapi hike nya Itu 40 menit ke bawah Terus nanti naiknya 1 jam Jadi totalnya itu 2 jam untuk Untuk ke bawah Cuman view nya bagus banget Tapi kita nggak yakin Kita nggak yakin Kalau kita mau Oke Kita cuma mau ambil foto-foto aja Disini jadinya guys Karena Terlalu lama Dan kasihan nanti Si Kellen sama Rylan Karena mereka kan masih kecil kan It's so beautiful Look at that And if you look over there You can see The turquoise water Mixing with the blue Right there There's like Tahoe So guys Kita lagi stop disini nih Namanya Tahoma Market Daily Grocery Liquid Untuk Beli snack-snack sama Bekal makan siang gitu guys Si Mike sama Anissa masih di dalam mereka Mix So kita udah sampe Di namanya Mix Bay Beach Dan ini lumayan gede beachnya Terus tadi kita parkirnya di Area resort gitu Cuma bayar $10 gitu buat parking Anak-anak udah sampe di Eh udah Tadi kita udah makan siang juga Terus anak-anak udah Sekarang lagi pada main di Pantai Ini aku pasti tau sekitarannya seperti apa Jadi kemarin Dixon itu gak pake sunscreen Makanya dia kebakar Sekarang Hehehe Pake sunscreen Aku pikir Crisco itu The cheap sunblock Tapi Hehehe Makanya dia sekarang Ini apa namanya Pake sunscreen Karena Mataharinya bener-bener Gila guys Ampe Kebakar kulit sakit Perih Jadi tadi kita masuknya lewat situ Terus tadi ada Restroom di sebelah sana Di daerah beachnya Soalnya yang main poli juga Jadi Apa Untuk hangoutnya Sampai dari sana Sampai dari ujung sana Sampai Ujung sebelah sana Dan untungnya disini ada Area-area yang Ada Apa namanya Di bawah pohon gitu Jadi agar rendang Gak terlalu panas Kena terik sinar matahari Tapi ya Ya tadi Apa Perjalanan kesini juga Bagus banget Pemandangannya Enak banget Pemandangannya So Ya hari ini kita cuma menghabiskan waktu disini aja Anak-anak tuh udah pada main di pantai disana Bell over there So it's pretty cool Hi 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 Kellen 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 It's cracking It's cracking It's cracking It's cracking Thank you That one I'm gonna go for a swim Did you go I have to get on the sand off Still a little bit rough on the feet Yeah right You're right Kellen 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 Hey Okay Ali sit down So I can get you Ya I look at Say hi 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 Guys kita udah selesai main di pantai Kayaknya udah sore sekarang Nah ini lagi getting ready untuk Balik lagi ke hotel Terus mungkin nanti mau Apa namanya Makan dimana gitu I don't know It fell out of the container here I thought we had it in the container Sebelum kita pergi Dixon lagi mau bikin Little sandwich Buat anak-anak Mereka laparan soalnya anak-anak Zoe, Alex over here Zoe and Alex over here Jadi pantainya tadi disitu Ini kayak semacam parking area gitu guys Terus ini juga Banyak orang-orang pada camping disini Karena ini campground juga Area untuk Pada ini apa namanya Camping gitu Liat ada Liat ada Ada camping-camping gitu Pada camping-camping gitu guys Seru sih tempatnya Kita suka Raza lagi main disitu Anak-anak seneng banget main sama ini What are this thing called? Pine cone? Pine needles and pine cone Pine needles and pine cone Okay Let's make the nice Carning Hmm Listen, listen, listen Ya Are you ready to eat sandwich? So, kerusannya dibelah dua Terus dikasih cheese Sama Roast beef udah gitu doang Dikasih cheese Nah ini roast beefnya Jadi beli makanan Jadi beli makanan Jadi gini guys Terus Roast beefnya ditaruh di atas Cheese gitu Udah deh jadi Udah deh jadi This is for Ali It's clean? Ya I just touched the tree Take it It's fine Udah deh jadi makan Let me see Have a bite Hmm Is it good? Yummy Kids had a good time, huh? Very good Kita ada di In the middle of Both legs Seems like it What is it Dixon call it? A peak Keren banget sumpah Viewnya keren banget guys Keren Keren abis Keren abis Viewnya Oops We're going down the mountain To the room Ah, thanks Kasihan Campain Ya guys Sampai mangk-mangk Buka Mulutnya Kita udah balik ke hotel lagi guys Sekarang mau makan Malam Di luar Karena besok Anissa pergi ke Florida Jadi kita mau makan malam bareng Walk Ellen What do you want? Workbook Workbook Where is your backpack Ellen? So kita mau Memakan di luar guys Hari ini Malam Ini Udah udah rapi semua Udah udah rapi semua Udah udah rapi semua Orang guys Kita udah sampe hotel lagi Tadi kita dinner Sebelum Anissa Berangkat ke Florida Soalnya Dia berangkat ke Florida Besok pagi-pagi Bahkan kita gak ketemu lagi Jadi tadi udah say goodbye gitu Sama Anissa disini Sebelum Mereka berangkat besok gitu ya Nih aku matanya udah capek banget Udah merah So Makasih ya guys Udah nongkrongin Atau udah Ngabisin Waktu sama aku seharian Hari ini Thank you guys for watching See you on my next video Don't forget to like, comment, share, and subscribe Everyone say goodbye Bye Why does it look daytime Goodbye Good night guys Thank you for Good night It's night time Yeah Bye Sampai ketemu besok ya Perfect banget We are all tired Sampai ketemu besok, okay Bye Bye Good night See you tomorrow See you tomorrow Bye Bye That's how you say You wanna say good night See you tomorrow Bye Bye See you tomorrow You wanna say it's night time Yes